Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Hai teman-teman semua Bersama saya yuk belajar biologi lagi ya Nah apa kabar teman-teman semua Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu ceria dan tetap semangat Oke pada video ini kita akan membahas atau belajar tentang perkembang biakan generatif pada tumbuhan Nah teman-teman ini adalah bunga yang indah ya Jika kalian melihat bunga yang indah jangan dirusak Biarkan bunganya tumbuh karena nantinya Bunga berubah menjadi buah dan di dalam buah itu kita bisa menemukan biji yang dapat ditanam menjadi tumbuhan baru Wah berarti penting banget ya fungsi bunga bagi tumbuhan Nah kalau begitu kita bahas ya Teman-teman masih ingatkan tentang perkembang biakan generatif Perkembang biakan generatif itu merupakan reproduksi yang melibatkan Keleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina Yang nantinya akan menghasilkan biji Dan biji akan menghasilkan individu baru Hmm tapi apa hubungannya ya dengan bunga Ada dong Teman-teman hubungannya Bunga itu merupakan organ reproduksi tumbuhan angiosperm Atau tumbuhan biji tertutup Nah di dalam bungalah kita dapat menemukan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina Yang dapat menghasilkan sel kelamin nantinya Saat sel kelamin tersebut bersatu Lalu proses pembuahan atau fertilisasi akan menghasilkan biji Oh ya berbeda ya dengan perkembang biakan vegetatif Keturunan pada perkembang biakan generatif Selain bersifat identik bisa juga loh memiliki perpaduan sifat dari kedua induknya Bahkan bisa lebih bervariasi Selain itu jika dibandingkan dengan perkembang biakan vegetatif Perkembang biakan generatif itu membutuhkan waktu lebih lama loh Untuk menghasilkan individu baru Nah oke teman-teman kita simpulkan bersama ya Jadi bunga itu merupakan organ reproduksi tumbuhan berbiji tertutup Bunga itu memiliki peranan dalam perkembang biakan generatif Karena peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan biji Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru yang memiliki sifat identik dengan induk Perpaduan dari kedua induknya atau bisa lebih bervariasi ya Oh ya Jika dibandingkan dengan perkembang biakan vegetatif Perkembang biakan generatif membutuhkan waktu lebih lama loh Untuk menghasilkan individu baru Nah bagaimana teman-teman apakah kalian sudah memahami pembahasan ini Nah teman-teman Bunga bukan hanya terdiri atas mahkota bunga yang indah saja loh Tetapi bunga itu tersusun atas banyak bagian Termasuk alat kelamin yang terdapat pada bunga Hmm apa saja ya bagian bunga Nah sekarang kan kita bahas di video selanjutnya ya Sampai jumpa Nah bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa selalu dukung channel ini ya Di subscribe Like share dan komennya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax